Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zdra stwice Privet Apa kabar semuanya Saya Wahyu Prosojo Kembali lagi di channel ini Kali ini saya akan membahas tentang database Dan selanjutnya akan kita praktekan Materi-materi yang akan saya sediakan Mengambil dari referensi dari sekolah saya Mata Kuliah Praktikum Database Di Universitas Wahid Hashim Semarang Penerapan database dalam kehidupan sehari-hari sangat penting Contohnya adalah catatan pegawai Catatan keluar masuk barang yang ada di sebuah sualayan Ataupun catatan mahasiswa, dosen, guru Dan apapun itu yang memerlukan tempat untuk menyimpan data Jadi database itu merupakan Wadah yang menyimpan sekumpulan data Dan selanjutnya agar dapat mudah untuk dikelola Dalam database, data-data dimasukkan ke dalam tabel Dan tabel-tabel tersebut dapat kita hubungkan satu sama lain Agar membentuk sebuah relasional dalam database Contohnya pada database mahasiswa Kita dapat membuat tabel mahasiswa itu sendiri Kemudian tabel mata kuliah Kemudian tabel nilai Pada tabel mahasiswa terdapat seperti nama, name, alamat, jurusan, dan sebagainya Pada tabel mata kuliah kita dapat memasukkan nama mata kuliah Kemudian kode mata kuliah dan jadwal serta dosen pengampunya Kemudian pada tabel kita akan isi nama mahasiswa Kemudian mata kuliah apa yang diambil Kemudian nilainya Oke jika sudah mendapatkan gambaran singkat tentang database itu sendiri Mari kita lanjut ke praktikumnya ya Di sini kita akan menggunakan aplikasi yang bernama SAM XAMPP Itu untuk server database yang akan kita buat nanti Dan aplikasi selanjutnya yang kita perlukan adalah MySQL Workbench Ini untuk menuliskan query-query database-nya ya Agar lebih mudah kita menggunakan aplikasi tersebut Untuk laporan praktikum kali ini Kita akan mencoba untuk membuat database bernama Tokoku Dan berikut relasi dari tabel-tabelnya Ya dapat dilihat teman-teman semua Ini relasi dari tabel-tabelnya Ada tabel supplier pembelian Yang saling terkoneksi dari tabel supplier ID supplier KID supplier di pembelian Kemudian terkoneksi lagi dari pembelian ID barang ID barang di tabel barang Kemudian ID karyawan di tabel karyawan Kemudian ID barang tersambung lagi Terkoneksi lagi di ID barang Kemudian terkoneksi lagi Ini dari tabel barang Ya dari tabel barang ID barang terkoneksi dengan tabel penjualan Melalui ID barang Kemudian pada tabel karyawan ID karyawan terkoneksi dengan ID karyawan di tabel penjualan Kemudian ID member terkoneksi dengan ID member di tabel member Oke langsung kita coba saja di aplikasi MySQL Workbench Kita buka dari projectnya Continue anyway Disini sudah saya Disini sudah Kusiapkan ya Dari query query nya Tinggal di run saja Tinggal di run saja Oke kita mulai dari 0 ya Viet database tokoku Ini untuk membuat database bernama tokoku Untuk menjalankannya bisa kita tekan tombol control dan enter Oke kalau kemudian di bawah ada Viet database tokoku When rose affected Berarti kalau centang hijau Berarti berhasil Kemudian kita show database Coba kita lihat ya Ya udah ya Oke Kemudian kita gunakan use tokoku Artinya kita akan masuk ke dalam database tokoku ini Oke selanjutnya Langsung saja ya Kalau saya jelaskan untuk control enter nya Mungkin teman-teman sudah Teman-teman sudah bakal paham sendiri Oke Mantap Oke Create table member Ini untuk membuat table member Berisikan ID number Yang bertipe data variable character Yang tidak boleh Kosong Dan primary key Kemudian ada field nama Kemudian ada nama Tipe datanya variable character 25 karakter Kemudian not null Tidak boleh kosong Tanggal lahir Berupa date Atau tanggal Kontrol enter lagi Oke Skip-skip Supaya tabelnya Tidak kosong Kemudian kita akan mengisi value-valuenya Data-datanya ke dalam tabel Misalnya Tidak boleh ya Oke Kosong Kosong lagi Yang masuk lagi Yang pasti masuk Oke Select bintang From member Select bintang ini artinya Select semua data Yang ada di Dari tabel member Oke Mantap Nah ini kita bisa lihat ya Member 1 sampai 5 Sesuai ya Sama yang kita masukkan Oke Kemudian lanjut ke tabel barang Di tabel barang Ada ID barang Parable character Not null primary key Nama Underspace barang Parable character Not null Harga Top Merak Oke Kemudian kita isi Datanya Kita lihat Sampai sudah masuk Kita ya Meja Topi Tas Buku Spatuh Mantap Lanjut Ke tabel karyawan ID karyawan Not null Primary key Nama Nama karyawannya Username Sama password Oke Kita inputkan datanya Lalu kita lihat Oke Mantap Adela Yoko Dibilung Dendy Takutra Passwordnya ini Admin 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 Gampang dibobol Ini Oke Lanjut aja Gak apa-apa Selanjutnya Tabel supplier Ada ID supplier Menurut primary key Nama supplier Dan alamatnya Jalankan Oke Insert into Kita masukkan datanya Jalan 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 Lari Oke Ini ID suppliernya Sudah masuk 4 supplier Namanya Agus Bagas Charlie Dono Casino Indro Oke Lanjut Ke tabel Penjualan Tabel penjualan Ini cukup banyak Nomor nota Kemudian Tanggal penjualan Jumlah barang ID member ID barang ID karyawan ID member Nah ini kita Akan Membuat Foreign key Jadi foreign key itu Teman-teman Fungsinya Supaya Supaya tabel penjualan Terkoneksikan dengan Tabel member Barang Dan karyawan Nah Untuk menghubungkannya Kita Memerlukan ID Kita Memerlukan referensi Dari tabel Penjualan Dan tabel Yang akan Dikoneksikan Oke Foreign key ID member Dengan Reference Atau referensi Pada tabel member Dengan Field ID member Nah ini Harus sama Oke Kemudian Foreign key ID barang Yang Referensikan Dengan Tabel barang Dengan field ID barang Oke Paham ya Kalau dah Kita jalankan aja Oke Masukkan Datanya Udah Tiga data Coba Kita Lihat Nah Udah Masuk nih Nota Satu Nota 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 Oke Lanjut Ke Tabel Pembelian Nah Tabel Pembelian Ini Juga Sama Ada Foreign key Untuk Referensi Field Dari Tabel Pembelian Dengan Tabel Tabel Supplier Barang Dan Karyawan Oke Setelah Dijalankan Berhasil Kita Masukkan Datanya 3 4 Data Nah Disini Kita Menemukan Nah Disini Kita Menemukan Kesalahan Ya Teman Teman Nah Kesalahnya Apa Coba Kita Copy Resposenya Aja Dan Kita Coba Pasekan Disini Error Code 1452 Cannot Add or Update Chant Chant Foreign key Constraint Fail Tokoku Pemberian Constraint Bfk 3 Foreign key ID Karyawan Reference Karyawan Di ID Karyawan Nah Setelah Mencari Informasi Di Berbagai Sumber Di Internet Dapat Disimpulkan Bahwa Salahan Ini Terjadi Karena Ada Salah Satu Tabel Yang Mempunyai Foreign key Yang Tidak Ada Fieldnya Di Tabel Tersebut Nah Untuk Solusinya Kita Dapat Menjalankan Query Sebagai Berikut Oke Untuk Mengatasi Error Ini Kita Dapat Menjalankan Query Sebagai Berikut Set Foreign key Check Sama Dengan 0 Ini Artinya My SQL Tidak Akan Menjalankan Cek Pada Foreign key Tidak Akan Menjalankan Cek Foreign key Terlebih Dahulu Supaya Nanti Ketika Menginputkan Memasukkan Data Pada Tabel Pembelian Dan Kemudian Disamakan Dengan Tabel Yang Menjadi Referensi Seperti Tabel Supplier Barang Dan Karyawan Berhasil Seperti Itu Oke Langsung Saja Kita Jalankan Kemudian Kita Jalankan Ulang Query Insert Itu Pembelian Nya Jalankan Set Foreign key Checks 0 Berhasil Artinya MySQL Tidak Akan Mengecek Foreign key Ketika Melakukan Ketika Melakukan Insert Atau Update Oke Oke Kita Jalankan Ulang Masukkan Datanya Ya Berhasil Oke Kita Coba Lagi Kita Lihat Datanya Apakah Masuk Atau Belum Sudah Masuk Mantap Kalau Sudah Kita Simpan Dulu Kemudian Kita Lanjut Ke Query Query Praktikum Oke Disini Kita Besarkan Dulu Praktikum Yang Pertama Tampilkan Jumlah Member Yang Terdapat Dalam Kasus Ini Mudah Saja Kita Hanya Menghitung Berapa Banyak Username Atau Member Yang Ada Di Table Member Kita Bisa Menghitung Dari ID Member Atau Namanya Sama Saja Ya Setelah Dihitung Dijumlahkan Satu Satu Kemudian Dapatkan Hasil Sebagai Berikut Ya Ada Lima Ada Lima Member Kita Coba Buktikan Dengan Select Pintang Member Ya Betul Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Lanjut Yang Kedua Tampilkan Nama Barang Jumlah Barang Yang Paling Banyak Dibeli Dilihat Dari Jumlah Oke Select B Nama Barang Mark P Total S P Total Pembelian From Barang B Join Pembelian P On B Titik ID Barang P Sama Dengan P Titik ID Barang Where P Total Sama Dengan Select Max Total From Pembelian Ini B Ini Maksudnya Adalah Inisialisasi Dari Tabel Barang Dimana Tabel Barang Kita Akan Mengambil Field Nama Barang Oke Kemudian Max P Total Kemudian Max P Total Maksudnya Adalah Kita Mengambil Nilai Maksimalnya Yang Paling Banyak Kan Berarti Yang Paling Maksimal Oke P Dari Tabel Dari Tabel Pembelian Field Total S Ini Maksudnya Adalah P Total Diberi Nama Total Underscore Pembelian Dari Tabel Barang B Tadi Di awal Kemudian Dijoin Digabungkan Dengan Tabel Pembelian P Pada Tabel Barang Field Nya ID Barang Yang Sama Dengan Pada Tabel Pembelian Field Nya ID Barang Ini Maksudnya Adalah Primary Key Bertemu Dengan Foreign Key Atau Primary Key Di Tabel Barang Dan Primary Key Di Tabel ID Barang Atau Foreign Key Juga Sama Saja Yang penting Mereka Bisa Terhubung Dengan Referensi Yang Telah Kita Singgung Di Saktikum Awal Tadi Dimana Pada Tabel Pembelian Pada Field Total Kita Kita Memilih Dari Maximum Nilai Pada Field Total Dari Tabel Pembelian Oke Kita Jalankan Nama Barangnya Topi Total Pembelian Ada 10 Berarti Topi Adalah Barang Yang Paling Banyak Dibeli Lanjut Tampilkan Tampilkan Banyaknya Jumlah Aktifitas Yang Dilakukan Oleh Supplier Di Dalam Transaksi Penjual Pembelian Select Count Sama Seperti Tadi Di Atas Kita Lihat Berapa Banyaknya Kita Lihat Berapa Banyaknya Transaksi ID Supplier Field ID Supplier S Ini Untuk Mengubah Nama Ini Nama ID Supplier Pada Field Menjadi Banyak Aktifitas Supplier Pada Tabel Pembelian Oke Berapa Banyak Aktifitasnya Ada Empat Oke Lanjut Nomor Empat Tampilkan Total Jumlah Barang Yang Dijual Untuk Menampilkan Total Jumlah Kita Bisa Menggunakan Query Select Kemudian Sum 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 Yaitu Summary Seperti Pada Excel Total Jumlah Yang Akan Kita Peroleh Adalah Dari Build Bernama Stock Nah Kemudian Stock Ini Kita Namakan Total Jumlah Barang Dari Tabel Barang Oke Kita Jangan Cut Nah Semuanya Ada 115 Kemudian Ambilkan Nama Barang Jumlah Barang Yang Dibeli Yang Mana Jumlahnya Diantara 3 Sampai 7 Oke Untuk Menggunakan Untuk Menampilkan Antara 3 Sampai 7 Kita Bisa Menggunakan Where Kita Bisa Menggunakan Between Oke Di bawah Select B Nam Barang P Jumlah Barang Dari Tabel Barang Digambungkan Dengan Tabel Pembelian Pada ID Barang Bertemu Dengan ID Barang Dimana Jumlah Barang Berada Diantara Dimana Nilai Jumlah Barang Berada Diantara 3 Dan 7 Ya Kita Lihat Berada Diantara 3 Dan 7 3 4 5 Oke Selanjutnya Tampilkan Nama Barang Jumlah Barang Yang Dibeli Yang Mana Jumlahnya Kurang Dari Sama Dengan 5 Kita Bisa Menggunakan Operator Kurang Dari Sama Dengan 5 Seperti Ini Ya Select B Tabel Selekt Tabel Barang Field Nama Barang Dan Tabel Pembelian Field Jumlah Barang Dinamakan Penjualan Dari Tabel Barang B Digabung Dengan Tabel Pembelian B Pada Tabel Barang ID Barang Sama Dengan Tabel Pembelian ID Barang Dimana Jumlah Barang Kurang Dari Sama Dengan 5 Kalau Kurang Dari Sama Dengan 5 Berarti Nilai 5 Tetap Diikutkan Ini Ada Seperti Tadi Juga Sama Tas Ada 3 Kemudian Cemeja Dan 4 Tas Ada 5 Selanjutnya Ambilkan Nama Barang Yang Paling Sedikit Dibeli Dilihat Dari Jumlahnya Kita Yang Tadi Di Atas Kita Menggunakan Mac Kemudian Disini Yang Paling Sedikit Berarti Minimal Kita Pakai Kita Pakai Operator Min Dari Query Selek Pada Tabel Barang Nama Barang Diganti Namanya Menjadi Nama Barang Kemudian Minimal Minimal Dari Tabel Minimal Dari Field Total Pada Tabel Barang Dinamakan Menjadi Banyaknya Pembelian Kemudian Pada Tabel Barang Digabungkan Dengan Tabel Pembelian Pada ID Barang Di Tabel Barang Sama Dengan ID Barang Di Tabel Pembelian Dimana Total Pada Tabel Pembelian Sama Dengan Minimal Dari Nilai Total Dalam Tabel Pembelian Oke Banyaknya Pembelian Banyaknya Pembelian 3 Yang artinya Tadi ada 3 4 Dan 5 Nilai Yang paling Rendah Yaitu 3 Artinya Tas Paling Sedikit Pembelian Kemudian Tampilkan Nama Barang Jumlah Total Barang Dan Nama Supplier Yang Mempunyai Kode SUP 0001 Oke Kita Tampilkan Dengan Cara Select Dari Tabel Barang Build Nama Barang Dijadikan Nama Nama Barang Kemudian Pada Field Total Di Field Total Pada Tabel Pembelian Diganti Nama Menjadi Banyaknya Pembelian Kemudian Nama Supplier Pada Tabel Supplier Diganti Nama Menjadi Supplier Kemudian Dari Tabel Barang Digabung Dengan Tabel Pembelian Pada ID Barang Pada Tabel Barang Sama Dengan ID Barang Pada Tabel Pembelian Digabungkan Lagi Menjadi Tiga Menjadi Tiga Tabel Digabungkan Lagi Dengan Tabel Supplier Pada ID Supplier Yang Sama Dengan ID Supplier Pada Tabel Supplier Dimana ID Supplier Pada Tabel Supplier Sama Dengan SUP 0001 Seperti Pada Perintahnya Oke Kita Jalankan Ya Lalu Barangnya Topi Banyaknya 10 Supplier Mas Agus 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 Oke Lanjut Iya Tampilkan Nama Member Nama Barang Jumlah Barang Yang Mana Dilayani Oleh Karyawan Bernawa Yang Mana Dilayani Oleh Karyawan Berkode KAR 0001 Ya Sama Seperti Tadinya Mirip Mirip Ya Kita Ambil Build Nama Pada Tabel Member Dinamakan Diganti Namanya Menjadi Nama Member Kemudian Jumlah Barang Pada Tabel Penjualan Diganti Namanya Menjadi Total Beli Kemudian Nama Barang Pada Tabel Barang Diganti Nama Jadi Nama Barang Dari Tabel Member Digabung Dengan Tabel Penjualan Yang Mana ID Member Pada Tabel Member Sama Dengan ID Member Pada Tabel Penjualan Digabung Lagi Dengan Tabel Barang Yang Mana ID Barang Pada Tabel Penjualan Sama Dengan ID Barang Pada Tabel Barang Kemudian Yang Kita Cari Adalah Karyawan Yang Berkode KAR 00001 Jalankan Ya Ketemu Nih Jadi Nama Member Yang Dilayani Oleh Karyawan Berkode KAR 00001 Dia Membeli Barang Sepatu Berjumlah Tiga Dia Adalah Joshua Oke Lanjut Terakhir Sampilkan Transaksi Penjualan Di Dalamnya Adalah Nama Barang Jumlah Nama Karyawan Yang Melayani Yang Mana Tanggal Transaksinya Tahun 2014 Bulan 10 Tanggal 25 Query Select Pilih Nama Barang Pada Tabel Barang Dinamakan Nama Barang Kemudian Jumlah Barang Pada Tabel Penjualan Dinamakan Jumlah Barang Nama Pada Tabel Karyawan Diberi Nama Nama Karyawan Dari Tabel Barang Digabung Dengan Tabel Penjualan Pada Pada Diberi Barang Di Tabel Barang Sama Dengan Diberi Tabel Penjualan Digabung Lagi Dengan Tabel Karyawan Pada ID Karyawan Di Tabel Penjualan Sama Dengan ID Karyawan Di Tabel Karyawan Yang mana tanggal penjualannya pada tabel penjualan itu tahun 2014, bulan 10, tanggal 25 Oke, kita jalankan query terakhir Nah, pada tanggal 25, bulan 10, tahun 2014 Nama barang yang terjual adalah tas, jumlahnya 4 Karyawan yang melayani adalah Yoko Seperti itu Ya, sudah selesai praktikum kali ini Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh